Ah, baiklah, sekedar kita mengetahui tentang gambaran dan kondisi Pulau Miangas. Perlu diketahui bahwasannya Pulau Miangas adalah merupakan pulau paling utara di negara kesatuan Republik Indonesia. Dan merupakan benteng terakhir di dalam mempertahankan wilayah kedaulatan Republik Indonesia. Kita ketahui bersama bahwa Kecamatan Miangas sangat dekat dan bertetangga dengan negara kita yaitu Filipina. Ada pun jumlah penduduk yang berdomisili di Kecamatan Khusus Miangas ini berjumlah 800 jiwa dengan kepala keluarga, 180 kepala keluarga. Pemata pencaharian pokok yang ada di Kepulauan Miangas ini adalah sebagian besar layan dan juga adalah pertanian. Adanya Kecamatan Miangas ini didirikan dalam rangka untuk memudahkan akses masyarakat atau pelayanan publik Sehingga Miangas ini yang permulaannya dari tahun 1976 didirikan pada dengan nama Border Crossing Area Kecamatan Miangas. Maka pada awal tahun 2007 sesuai dengan surat keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat 2 Kepulauan Talaut nomor 11 dibentuklah satu Kecamatan Khusus Miangas yang merupakan bagian integral daripada Kabupaten Kepulauan Talaut. Hal ini dipertimbangkan karena untuk memudahkan akses pelayanan penata layak usahaan publik seperti pembuatan kartu tanda penduduk, administrasi-administrasi lainnya untuk jadaran sipil. Untuk itu dengan adanya akses Kecamatan Miangas menjadi suatu Kecamatan Khusus maka proses pembangunan berjalan demikian besar. Adanya perhatian dari pemerintah pusat provinsi maupun kabupaten ke Kecamatan Khusus Miangas sangat memberikan andil yang positif bagi kami yang ada di wilayah perbatasan ini. Berbagai macam pembangunan telah dilaksanakan selang lima tahun terakhir ini baik itu program infrastruktur yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat ataupun kehidupan aparatur pemerintahan yang ada di sini. Kita melihat adanya mahasiswa Universitas Indonesia melakukan K2N di Kecamatan Khusus Miangas sangat-sangat memberikan dampak yang sungguh-sungguh baik dan sungguh besar. dampak positifnya antara lain dengan kehadiran para mahasiswa di sini sistem pola pemberdayaan yang dilakukan oleh mahasiswa ketika mereka langsung terjun ke lapangan kepada masyarakat banyak ibu-ibu, banyak bapak-bapak yang dulunya tidak tahu bagaimana cara pengolahan makanan, bagaimana cara pengolahan ikan dengan kehadiran mahasiswa K2N Universitas Indonesia mereka menjadi lebih tahu. Hal ini tentunya bisa sangat memberikan kontribusi yang cukup besar bagi kami masyarakat yang ada di Kecamatan Khusus Miangas. Kami sungguh berterima kasih kepada pihak rektorat juga kepada seluruh pimpinan Universitas Indonesia bahkan seluruh sifitas akademika Universitas Indonesia karena sudah langsung memperhatikan kami masyarakat Miangas yang ada di paling utara wilayah Indonesia ini. Kami jujur mengatakan bahwa dengan adanya kehadiran adik-adik mahasiswa di sini maka secara keseluruhan pola kehidupan masyarakat Miangas berubah. Maksudnya dengan adanya pengetahuan-pengetahuan, dengan adanya proses pembelajaran, pelatihan-pelatihan selama kurang lebih 35 hari di Pulau Miangas diberikan oleh mahasiswa K2N Universitas Indonesia sangat-sangat memberikan pengaruh yang positif bagi masyarakat. Kami berharap ke depan nantinya program K2N ini bukan hanya tercipta pada satu tahun ini saja, tetapi ke depan nanti universitas-universitas lain di seluruh wilayah Indonesia bisa membagi ilmu dengan kami masyarakat yang ada di Pulau Miangas ini sebagaimana program yang telah dijalankan oleh mahasiswa K2N Universitas Indonesia. Harapan kami semoga mahasiswa yang telah mengabdikan dirinya di sini akan lebih sukses di dalam pengetahuannya dan juga Universitas Indonesia pada umumnya akan lebih jaya di dalam membangun Indonesia ini lebih khusus memperhatikan kami yang ada di wilayah utara paling terluar yang merupakan bagian utama daripada wilayah negara-negara satu-negara publik Indonesia. selamat menikmati